Putri S. Jelit 25 Hahaha kakek itu melepas kagetnya dengan tawa bergelak, menggetarkan Kau hebat, anak muda, sombong dan pantas sombong Hehe, kiranya kau benar-benar hebat tapi coba sekali lagi pukulanku ini Tai Leong sudah waspada Dalam aduk pukulan pertama tadi terasa betapa hebatnya Sin Kang yang dimiliki kakek itu Kalau ia tak memiliki Sin Tiao Kang dan menerima dengan KH Ibal Sin Kang tentu dia roboh Hawa panas dari pukulan kakek itu benar-benar hebat sekali, KH Ibal Sin Kang bisa leleh dan terbakar Maka ketika ia mengerahkan Sin Tiao Kangnya dan benarlah tenaga Raja Wali Sakti ini menahan pukulan lawan maka kakek itu penasaran Kepadanya dan mengulang dengan pukulan kedua Tai Leong tak takut dan tentu saja menyambut Hanya Sin Tiao Kang yang benar-benar dapat diandalkan Maka ketika ia mengerahkan ilmunya itu lagi dan cepat menerima serangan lawan Maka sekali ini benturan di antara dua pukulan itu membuat Tan Pang Chu dan orang-orang lain mencelat terlempar Des kakek itu terbanting sementara Tai Leong bergoyang-goyang Jubah pemuda ini melembung dan Tai Leong benar-benar terkejut Adu pukulan tadi mengarah mati hidup, adu jiwa Tapi ketika ia dapat bertahan dan lawan tentu saja marah bukan main maka memekiklah kakek itu dan hantu hitam Dedengkot pulau api ini meloncat bangun untuk kemudian menerjang pemuda itu Sepasang matanya dibalik dai cekung lebar itu membara seolah hangus Keparat, kau anak muda jahanam Tai Leong berkelit dan mengelaklah tahu bahaya mengancam dan tidak main-main lagi Kakek itu menjadi buas dan beringas sekali, sorot Matanya penuh nafsu membunuh Dan ketika ia mengelak namun dikejar akhirnya Tai Leong mengibas dan kakek itu terpental Plak pemuda ini tak mau diam untuk kemudian membentak dan berkelebat membalas Tubuhnya bergerak secepat Raja Wali sementara kekuatannya bagai gunung menindih Angin kesiur tubuhnya meneru dan membuat kakek itu terkejut Dan ketika kakek itu mengelak namun tetap dikejar Akhirnya Raja Wali merah ini menguasai pertandingan dan empat kali kakek itu terpukul Akan tetapi lawan benar-benar hebat Dedengkot pulau api yang terbeliak dan terhuyung oleh pukulan ini mendesis Ia menyeringai, seolah mengejek Dan ketika Tai Leong juga kagum karena lawan dapat menahan pukulannya Maka kakek itu melompat dan menerjangnya lagi Bagus, kau lawan setimpal Hehehe, mari, anak muda, mari main-main sama si tua bangka Kau atau aku yang mampus Tai Leong mengelak maju mundurlah melihat si kakek bergerak cepat Dan ada kesan mengadu jiwa Serangan-serangannya brutal dan hawa panas semakin menjadi-jadi Pulau kering itu memerah tanahnya, mengepul dan tak lama kemudian terbakar Dan ketika semua orang berseru mundur dan Soateng maupun Siang Leong juga terbelalak Maka suami istri ini pun mundur dan melihat pertandingan mendebarkan itu Api berkobar dan menjilat bagai naga khas darah Des-des pemuda ini tak bergeming dan menghalau semua serangan-serangan Giam Lui Chiang yang membuat pulau seakan terbakar dan memaksa orang-orang mundur ternyata tertindih oleh pukulan di tangan Tai Leong Setiap pemuda itu bergerak menyambarlah cahaya putih disertai hawa dingin Hawa ini menghantam hawa panas dan Giam Lui Chiang akhirnya terdorong Bukan main marahnya kakek itu Dan ketika ia coba mendesak namun lawan benar-benar kokoh Akhirnya dari depan berdirilah dinding es yang Tak mempan ditembus hawa panas Maka Giam Lui Chiang yang dilancarkan kakek ini membalik dan perlahan-lahan beku Dan terpengaruh oleh Im Kang dari Sin Tiao Kang yang dilancarkan Tai Leong Kakek itu menggigil dan akhirnya berteriak-teriak Keparat, Jahanam keparat Kau sombong dan mengandalkan kelebihanmu, anak muda Mentang-mentang si tua kalah tenaga kau mendesak dan mengancam aku Heh, aku masih memiliki kesaktian lain dan lihat ini si kakek meledakan tangannya dan akhirnya tubuhnya menghilang Asap hitam membubung dan lenyap pelahi kakek itu Tai Leong sejenak terkejut Tapi ketika ia meledakan tangannya pula dan lenyap mempergunakan Beng Tau Sin Jin Manusia menembus roh, maka tampaklah kakek itu menyambarnya dari belakang Hektometer Tai Leong membalik dan ia menangkis ini Kau curang, kakek jahat, ilmu hitamu tak mempan Des kakek itu terbanting dan tampak wujudnya lagi Ilmu hitamnya lenyap dihancurkan lanan, tak Disangkanya Tai Leong memiliki kesaktian semacam itu mengandalkan Beng Tau Sin Jin-nya Dan ketika ia berteriak dan terguling-guling maka kakek ini memaki-maki dan meloncat bangun, menerjang lagi Akan tetapi putra pendekar rambut emas ini memang benar-benar tangguh Apapun yang dilakukan kakek itu selalu diimbanginya, baik mau mengadu kesaktian atau sihir Dan karena Beng Tau Sin Jin dapat menghadapi dan menghalau ilmu hitam kakek itu akhirnya kakek ini merasa percuma menghilang lagi Harga kau hebat, aku belum roboh Mari robohkan situa ini dan pertandingan akan kuhentikani Tai Leong tiba-tiba merasa kasihanlah melihat betapa kakek itu mandi keringat, napasnya memburu sementara tenaga pun tampak mulai loyo Hanya dengan sebelah tangan saja ia telah sanggup mendorong kakek itu Yang patut mendapat pujian adalah semangatnya yang tak kunjung habis Penaga boleh surut akan tetapi semangat tempur tak pernah padam hebat kakek ini Akan tetapi karena ia selalu mendorong dan menghalau pukulan-pukulan kakek itu Imkeng dari Sintiau Kangnya mendesak dan selalu memukul mundur Akhirnya kakek itu jatuh bangun dengan muka pucat Pulau yang semula merah terbakar kini mulai memutih dingin oleh lapisan salju dari hembusan Sintiau Kang Hantu hitam benar-benar marah Seumur hidup baru sekali dia dikalahkan orang Dan itu adalah Wiwi Moli, wanita sakti lembah es Maka ketika kini ia desak pemuda itu dan Raja Wali Merah ini menyambar-nyambar Membuatnya jatuh bangun, terhuyung dan maju Tapi roboh lagi maka kakek ini tak dapat menahan diri Berteriak menggetarkan pulau menggigil dan mulai berketerukan oleh Imkeng yang menyambar dari lengan pemuda itu Kian lama hawa dingin dari lawannya itu kian hebat Baju pun mulai beku Tapi ketika melengking suara lain menyambut pekekan kakek itu Sesosok bayangan menyambar dari puncak bukit Maka seorang kakek berkulit putih menghantam Tai Leong dari kiri Sute, jangan takut, aku datang Tai Leong terkejutlah tak tahu bahwa di situ masih ada seorang tokoh lain di samping kakek hitam ini Melihat angin pukulan itu tak perlu diragukan lagi bahwa seorang yang amat berbahaya menghantamnya dengan pukulan maut Hawa panas menyambar di susu lidah api, bukan main hebatnya ini Tapi Tai Leong yang membalik dan cepat menangkis tentu saja tak berani main-main Des kakek itu terpental tapi Tai Leong sendiri terhuyung mundur Api menjilat jubahnya tapi padam, Imkeng dari pemuda itu melindungi dirinya Dan ketika kakek itu memekik dan rejungkir balik turun dan bergoyang di atas tanah Maka Tai Leong melihat kakek sebaya kakek hitam melotot padanya Metu dibalik dayi kecil itu membara Keparat, benar-benar lihai Tapi kita keroyok dan bunuh dia Belum habis ucapan ini kakek itu pun sudah menyambar Terbanglah mencelat dengan kecepatan luar biasa dan tahu-tahu dua Telunjuknya sudah mencoblos mata Dari ujung jari itu keluar suara mencijik di susul cahaya merah Api yang menusuk Tai Leong dengan buas dan marah Dan ketika Tai Leong mengelak tapi kakek hitam terkekeh menyerangnya Bergerak dari kanan maka kakek itu pun menudingkan telunjuknya Dan Hweci atau jari api menghantam pemuda ini dari kiri kanan Belar dua sinar Hweci itu hancur dan bertemu di udara Dua kakek terkejut karena Tai Leong melesat dan tahu-tahu menghilang Pemuda itu memergunakan Ang Tiao Ginkangnya Ginkang Raja Wali Merah untuk menghindar Dan ketika dua kakek terkejut dan mencari-cari Maka pemuda itu berkelebat dari belakang menampar kakek putih itu Orang tua, kalian benar-benar licik dan curang Baiklah, mari kita main-main dan sambut ini Seng kakek terkejutlah bukan lain si hantu putih Suheng si hantu hitam Ia mendengar pakek adiknya tadi Pakek atau jerit minta tolong berhadapan musuh tangguh Maka ketika ia melomcat dan terbang ke tempat itu Dari pulau lain ia menyambar seperti burung Maka dilihatnya pemuda itu dan sejenak kakek ini tertegun Tapi pukulan-pukulan Tai Leong membuatnya tak dapat berlama-lama Suheng atau saudaranya itu terdesak Jelas terlihat betapa giam Louis Chiang yang dimiliki adiknya Terdorong oleh pukulan dingin pemuda itu Dan ketika hawa pukulan itu juga terasa sampai di puncak bukit Bukan main terkejutnya kakek ini Maka ia muncul dan diserangnya Tai Leong dengan pukuian ampuhnya yang hebat Terpental dan ia semakin terkejut saja karena betapa lihainya pemuda ini Tak disangkanya di dunia ini ada orang yang mampu menahan pukulannya Selama ini selain Louis Wimoli tak ada yang ditakuti Maka ketika ia menjadi kaget dan marah oleh pukulan balik tadi Tai Leong tahu-tahu menyambar di belakangnya setelah menghilang di gencet 2HW Eci kakek ini membalik dan secepat kilat menangkis Duk ia berteriak dan membanting tubuh bergulingan Tai Leong menambah Tenaganya hingga kakek itu tak menyangka Juga sekalian memberi pelajaran atas kecurangannya tadi Dan ketika kakek itu meloncat bangun Tapi pemuda ini sudah menyambar hantu hitam Membentak dan menampar kakek itu Maka seperti kakaknya kakek ini pun terbanting dan jatuh bergulingan Plak-plak Tai Leong membuat dua kakek itu benar-benar terkejut Mempergunakan ang tiau ginkangnya Hingga tubuhnya bak Raja Wali menyambar-nyambar kaki Tak menyentuh tanah lagi dan tentu saja dua kakek itu terkejut Bagai seekor burung besar pemuda ini menampar dan mengibas mereka Bagaikan kelepak sepasang sayap Raja Wali Raksasa Mereka meloncat bangun tapi sudah diserang lagi Cepat dan bertubi-tubi hingga tak dapat membalas kecuali menangkis Tapi ketika itu pun membuat mereka roboh dan terbanting lagi Maka dua kakek ini berteriak dan tiba-tiba keduanya meloncat bangun Dan langsung mempergunakan langkah-langkah aneh dari silat 72 langkah sakti Pergunakan jit kep jipoh kun, pergunakan langkah sakti Kakek hitam mengangkuklah sendiri sudah akan berteriak tapi kakaknya mendahului Gerakan cepat Raja Wali Merah itu benar-benar membuat mereka kewalahan dan kaget sekali Hampir mereka tak dapat bernapas Tapi ketika mereka bergulingan meloncat bangun dan langsung mempergunakan langkah-langkah sakti itu Warisan HW Esin yang amat lihai maka Taliong tertegun karena pukulan-pukulannya mulai luput Disangka ke kiri tapi meliuk ke kanan Hahahaha lah tertipu, kita berhasil Hei, pemuda ini mulai bingung, sute Lihat ia melotot Taliong memang terbelalaklah telah mendengar akan ini dari ayahnya tapi segera menenteramkan perasaan Yang paling penting adalah tetap bersikap tenang dulu Ia tak boleh membuang-buang tenaga Dan karena beberapa kali pukulannya juga sering meleset di tubuh mereka yang licin Taliong heran akan kulit lawan yang aneh ini Maka ia berhati-hati dan tak Tahu bahwa berendam di laut selama 30 tahun telah membuat tubuh kakek itu licin bagai belut Tapi ini bukan berarti pukulan Taliong tak menimbulkan rasa sakit Hantu hitam yang sering mengadu dan mendesis membuktikan itu Ia sering meloncat mundur kalau pemuda itu berkelebat di dekatnya Dan ketika Seng kakak juga merasakan yang sama karena temparan atau kibasan Sintiau Kang membuat tubuh terasa dingin dan perih Seperti ditusuk jarum maka kakek ini juga terbelalak dan diam-diam ngeri Akan tetapi mereka mengeroyok berdua Taliong harus bergenti-genti menyerang mereka dan ini mengharuskan pemuda itu membagi perhatian Kalau yang satu dipukul yang lain tentu menyerang Dan ketika kini mereka memergunakan langkah-langkah sakti itu dan benar saja lawan mereka terbelalak bingung Disangka mengelak ke kiri tapi meliuk ke kanan Maka beberapa pukulan Taliong mengenai angin kosong tapi pemuda itu pun cerdik tak lagi melepas pukulan menunggu mereka Baiklah, kalian hebat Tapi coba serang aku dan balas Dua kakek tertawa-tawa Mereka mengira pemuda itu kehabisan tenaga dan mencari nafas Kalau begitu tentu saja mereka tak mau Maka ketika dua-duanya membentak dan menyambar dari kiri kanan mendadak Taliong tersenyum dan secepat kilat ia menangkap satu di antaranya untuk diangkat dan diputar Serangan yang tak diduga Hei namun terlambat Hantu hitam, kakek itu terperangkap oleh kesan yang dibuat Taliong Ia menyangka pemuda itu kehabisan tenaga padahal sesungguhnya menunggu peristiwa seperti ini Begitu lawan masuk akan ditangkap Dan ketika benar saja kakek ini terjebak dan berteriak kaget maka Taliong menyentak dan melemparnya jauh tinggi-tinggi melambung keluar pulau Ah 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 suara itu menunjukkan betapa kagetnya kakek ini Hantu hitam tak dapat menguasai diri lagi dan terlemparlah ia jauh ke sana Lemparan ini Mengingatkan lemparan Wiwi Moli akan tetapi Taliong tidak melakukannya sehebat itu Cukup bagi pemuda ini kalau si kakek tak ada lagi di arna pertandingan Maka ketika ia melempar kakek itu sementara hantu putih melotot Serangannya telah dikelit Taliong dan sambil mundur menangkap adiknya Maka kakek itu membentak dan tiba-tiba dengan langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun Tahu-tahu ia telah mendekati Taliong dan sekali tangannya bergerak ke leher pemuda itu pun telah dicengkeram, dicekik Mampuslah Taliong terkejut Untuk kesekian kalinya lagi ia melihat kehebatan Jit Cap Jipoh Kun Langkah insinyur benar-benar luar biasa dan dimainkan oleh tokoh seperti didengkot pulau api ini benar-benar hebat sekali Adiknya Soat Eng sampai menjerit di sana Tapi ketika Seng kakek juga terkejut karena tak mampu mengangkat lawannya Taliong mengerahkan Ban Kin Kang, tenaga selaksa kati, dan leher itu dingin seperti es Maka kakek itu berteriak keren Taliong tiba-tiba membalas dan balik mencengkeram pinggangnya Im Kang atau tenaga sakti Sin Tiao Kang membuat kakek itu seolah dicengkeram oleh dua gunung es yang amat dasyat Dia melui Kang di tubuh sampai berkereces, persis seperti api ditimpa benda dingin Kau pun pergilah kakek ini memekik Sama seperti adiknya ia pun terangkat naik dan dilempar jauh melampaui pulau Dan kakek ini tak mampu menahan tubuh Lapun tak dapat memberatkan tubuhnya seperti ketika tadi Tai Leong melakukan itu Sin Kang ditubuhnya beku oleh tenaga di tangan pemuda itu Maka ketika ia berteriak sementara murid-murid yang lain gempar, lari dan meninggalkan pertempuran Maka kakek itu jatuh di pulau lain tak jauh dari adiknya yang juga terbanting di situ, pening Bukan main marah dan malunya kakek inilah dilontarkan begitu kuat hingga tak mampu mengendalikan dirinya Seakan remuk dan mengeluh di situ akan tetapi kakek ini benar-benar hebat Lata apa-apa kecuali pening dan merasa remuk, itu saja Maka ketika ia bangkit dan menggoyang tubuh, menggeram maka kakek ini tiba-tiba meloncat dan terbang memekik ke arah Tai Leong lagi Sute, bunuh pemuda itu Hantu hitam bangkit terhuyung dibanding kakaknya ia masih lebih sakit Tubuhnya seakan remuk tapi seperti saudaranya ia pun memiliki kekuatan mengagumkan Dulu dilempar dan dibanting Wiwi Molip pun ia masih hidup Maka ketika kakaknya memekik dan menyambar ke tempat Tai Leong, pemuda itu membuat gentar namun juga marah Maka kakek ini pun melengking dan menyambar lagi ke arah pemuda itu Tak tahu bahwa benarnya Tai Leong masih menjaga tenaganya sedemikian rupa agar kakek itu tak sampai wancur Su Heng, pemuda ini benar-benar sombong Bunuh dia Tai Leong mengerutkan kening Setelah dia melempar gerdeng kot pulau api itu dan murid atau para tokohnya berlarian Maka adiknya dan siang lem memburu orang-orang ini Mereka membentak bertanya di mana Beng An berada, Tan Pangcu dan lain-lain kecut Mereka pucat Melihat kesaktian Raja Wali Merah itu Maka ketika dua kakek itu kembali lagi dan mereka menyambar bagai sepasang burung putih hitam Dari udara keempat tangan mereka melepas Giam Lui Chiang yang amat dasyat Tiba-tiba Tai Leong tak merasa kasihan lagi dan menganggap orang-orang tua ini manusia-manusia tak tahu diri Kalian mencari celaka, terimalah Dua cahaya putih menyambar dari lengan Tai Leong Pemuda ini menyambut pukulan lawan dengan imkangnya Hebat dan menderudan api yang berkobar tiba-tiba padam Bagai gunung es menumbuk bukit api Giam Lui Chiang di tangan kedua kakek itu Meledak, mereka berteriak dan terpental Dan ketika keduanya terlempar dan jatuh terguling-guling Kebetulan bukok dan sutenya berteriak kepada mereka Mendadak dua kakek ini menyambar Soateng dan Siang Lai sambil berguling-guling Tangkap mereka ini, tundukan pemuda Itu Soateng dan suaminya terkejut Mereka sedang mengejar tanpang cu dan dua sutenya ini Ketika didengkot pulau api terlempar oleh pukulan kakak mereka Hantu putih dan hitam jatuh tak jauh dari mereka Mementak dan melepaskan pukulan panas Dimana tentu saja mereka tak kuat Dan ketika suami istri itu berteriak kaget dan roboh terlempar Maka dua kakek itu meloncat bangun Dan tahu-tahu telah menangkap sepasang orang muda ini Haha, majulah! Saudaramu mampus! Tai Leong terkejutlah tak menyangka itu dan terbelalak Soateng dan Siang Lai diputar di tangan kiri kakek-kakek itu dengan amat cepatnya Tertawa dan terkekeh-kekeh dan para murid yang berlarian tiba-tiba bersorak Mereka membalik dan maju lagi Lalu ketika dua kakek itu menerjang mempergunakan tawanan ini Yang lain diperintahkan mengeroyok dan maju Akhirnya Tai Leong tak dapat menguasai marahnya didorong oleh kekhawatiran yang hebat Jiwilo Ciam Pua, lepaskan adikku Haha, tentu, kalau sudah menjadi mayat Hah, ayo maju, anak muda Tangkis dan terima mereka ini dan kau atau mereka yang mampus Haha Dua kakek itu dengan keji mempergunakan tubuh Siang Lai maupun Soateng menghantam Tai Leong Raja Wali Merah ini mengelak Dan tentu saja tak berani menangkis Soateng dan Siang Lai akhirnya mengeluh dan pingsan Pergelangan kaki mereka terbakar oleh Giam Louis Chiang yang dikerahkan dua kakek itu Dan ketika mereka dijadikan senjata dan diputar serta dihantamkan ke arah Tai Leong Maka jubah yang dipakai pemuda ini tiba-tiba menggelembung Tai Leong, seperti ayahnya sebenarnya adalah seorang pemuda yang sabar dan lemah lembut Jarang ia marah oleh perbuatan orang kalau tidak keterlaluan Maka ketika kini dua kakek itu tiba-tiba menangkap adiknya dan mempergunakan mereka sebagai senjata Maka mendadak kemarahannya pun tak dapat dibendung lagi dan Sin Tiao Kang, tenaga Raja Wali Sakti, di tubuhnya bergolak Kemarahan akan membuat pemuda ini berubah Maka ketika menerima pukulan-pukulan dari kiri kanan tapi bersamaan dengan itu tubuhnya menggelembung pula Maka secara aneh dan luar biasa pemuda ini tiba-tiba menjus di tinggi besar bagaikan raksasa Cepat hanya dalam waktu singkat Tai Leong sudah setinggi 3 meter Ah ah hai, dua dedengkot pulau api itu berteriak Mereka terkejut ketika tubuh pemuda itu tiba-tiba membesar, bengkak dan akhirnya setinggi 2 kali manusia biasa Setiap pukulan ternyata menambah besar tubuh pemuda itu Hal ini benar karena Tai Leong menyimpan atau mempergunakan pukulan lawan untuk meniup tubuhnya sendiri Dari dalam pemuda ini menggelembung, tentu saja tenaganya amat dasyat, hasil dari simpanan tenaga lawan awannya itu Dan ketika ia membuat terkejut semua orang sementara dua kakek putih dan hitam terperang Nasa akan melihat jen maka Tai Leong bergerak dan sekali ia menyapu semua Murid-murid pulau api terlempar Mereka berteriak dan menjerit tapi tangan Tai Leong masih bergerak maju Tujuannya adalah sepasang kakek iblis itu Dan karena tangannya menjadi panjang dan angin gerakannya membuat hantu hitam dan putih menjadi kaget Sesak napas maka tahu-tahu Tai Leong telah menangkap dua orang ini Satu dengan tangan kiri sedangkan yang lain dengan tangan kanan Lepaskan mereka suara atau bentakan Tai Leong ini bagai guntur layaknya Tanpa tenaga sakti pun orang bakal terpelanting, apalagi dengan tenaga sakti Maka ketika dua kakek itu menjerit dan melepas katawanan Pinggang seakan remuk di cengkeram maka Tai Leong pun laga dan melempar kakek itu tinggi ke udara Kali ini lemparannya lebih dasyat didorong rasa marah Hantu putih ke kanan sedangkan adiknya ke kiri, jauh dan melewati gugusan pulau api hingga masing-masing berteriak angeri Tak mungkin lagi kakek itu kembali, karena mereka pasti terluka dan patah tulangnya Dan ketika Tai Leong menangkap adiknya dan mengamuk di situ Buyarlah tokoh-tokoh pulau api makatan pangcu dan dua sutenya membalik melarikan diri Akan tetapi Tai Leong melihat bukok Tokoh yang licik menyelinap di balik pohon-pohon besar ini tiba-tiba tersentak kaget melihat sebuah lengan menyambarnya dari atas Itulah lengan Tai Leong yang sudah menjadi raksasa, panjang dan besar dan tentu saja laki-laki itu terkejut Dia membentak dan menghantam namun terbanting, lengan itu bagai lengan baja Dan ketika ia bergulingan namun dengan mudah ditangkap, Tai Leong mempergunakan kelima jarinya mencengkeram pinggang lawan maka laki-laki itu menjerit dan mengaduh Ampun aduh Tai Leong mengendorkan tenaganya Kalau ia tak ingat akan adiknya Bengan barangkali mau rasanya melipat tubuh lawan Tadi di awal pertempuran laki-laki ini udah berbuat licik dan curang Tapi teringat adiknya ia berseru, menggelegar Aku tak membunuhmu kalau kau tahu di mana adikku Bengan Jawab, atau ku tekuk Tubuhmu, Jipangcu Cepat atau aku tak mau bersabar Ampun, aduh, adi lembah es aduh Lepaskan aku, Raja Wali Merah Lepaskan aku lembah es Di mana itu? Di utara, adikmu ditangkap penghuni lembah es Bohong Tai Leong membentak Adikku sahabat lembah es, Pangcu Kau bohong Aduh, aku tidak bohong Adikmu ditangkap Wui Wimau Lila ia mungkin dibunuh Aduh, lepaskan aku Dan ketika Tai Leong melempar dan menginjak tubuh itu Maka tokoh pulau api ini gemetar bicara Tai Leong memandangnya bengis dengan mata mencorong Wui Wimau Lila, ia-ia sesepuh lembah es Ya menangkap adikmu dan kami tak tahu lagi apa yang terjadi Ampun, aku bicara sungguh-sungguh Tai Leong menendang Setelah ia yakin bahwa orang tidak bicara bohong Ia pun tak ada Gunanya menakut-nakuti lawan Tendangannya membuat Ji Pangcu itu mencelak dan terbang Melampaui pulau, jatuh di tempat lain dan berdebuk tingsan Dan karena yang lain-lain sudah tak ada lagi di situ Dan gentar menghadapinya Maka perlahan-lahan Tai Leong membuang kemarahannya Dan tubuh yang seperti raksasa itu menyusut kecil Tak lama kemudian pulih seperti biasa Dan cepat pemuda ini memeriksa adiknya dan Xiang Lee Dua orang itu ternyata luka bakar Tapi tidak sampai mengancam jiwa Legalah Tai Leong Dan ketika ia menotok adiknya sadar dan soat eng Serta Xiang Lee tentu saja tak tahu betapa Raja Wali Merah ini Mengegerukan tokoh-tokoh pulau api Maka mereka melompat bangun Namun mengaduh oleh luka di pergelangan kaki Aduh, keparat, mana mereka? Sudah kuusir, Tai Leong bersikap biasa-biasa saja dan bekas-bekasnya sebagai raksasa tak tampak lagi Mereka telah lari meninggalkan kita, Eng Moi Tapi secepatnya kita harus pergi Beng An di Lembah Es Lembah Es? Benar, itu keterangannya Kita juga tak mendapatkan adik kita di sini dan aku percaya Ji Pang Chu dari pulau api itu yang memberi tahu Tapi mungkin dia bohong Tidak, aku melihat kesungguhannya, Eng Moi, dia tak bohong Sekarang bagaimana apakah tetap ikut atau pulang saja? Pulang Soat Eng mengepal tinju Tidak, aku tetap ikut, Leong Ko Ke Lembah Es pun akanku cari Mari, kita berangkat dan tak perlu menunda waktu lagi Aku terkilir, Xiang Lee mengeluh Aduh, Jahanam kakek itu, Eng Moi Aku mungkin tak dapat jalan Aku akan menggendongmu, Soat Eng menyambar dan tak ragu menangkap suaminya ini Kalau kau tak dapat berjalan biarku gendong, Koko Aku masih sanggup meskipun kakiku sakit Tai Leong tersenyum Pulau sudah menjadi sepi dan Soat Eng tak malu-malu mengangkat suaminya itu Dilihat kakak pun juga Tidak Tapi ketika pemuda ini bergerak dan melihat betapa adiknya pinjang Maka dia berkata bahwa sebaiknya mereka disimpan dalam jubah Aku juga tak tahu di mana tepatnya lembah itu Tapi kalau kita seperti ini tentu tak sampai-sampai Masuklah, ku simpan kalian dalam bengtausin jinku, Eng Moi Dengan begini perjalanan tentu cepat Mari pergi dan jangan sungkan-sungkan Soat Eng girang Kesaktian kakaknya ini memang luar biasa Sejak dulu ia sudah kagum Maka ketika kakaknya mengebut dan jubah itu menelan mereka Tiba-tiba keduanya lenyap dan mengecil di dalam jubah Inilah bengtausin jin atau ilmu menembus roh dan segalanya dapat dilakukan secara ajaib Raja Wali Merah itu telah menyimpan saudara-saudaranya Dan ketika ia tersenyum dan mengembangkan lengannya mendadak ia pun melesat dan lenyap meninggalkan pulau Tak ada yang membuat takjub Sel sin melihat kesaktian pemuda ini Tai Leong bergerak di atas lautan, meluncur atau melayang dan sekejap kemudian ia pun hanya merupakan titik kecil di kejauhan sana, titik merah Lalu ketika titik itu lenyap di tepian langit maka muncullah dari balik pulau bayangan orang-orang pulau api yang terhuyung dan jatuh Merintih dan mendecak dan mereka inilah orang-orang yang terluka Tan Pangcu sendiri tampak di situ Lalu ketika semuanya bengong dan gentar memandang samudera yang luas, tempat di mana pemuda itu lenyap Akhirnya mereka terduduk dan batuk-batuk dengan muka pucat Tak ada yang mengerikan selain peristiwa ini Siapapun ingat dengan baik dan tak akan lupa Tapi ketika dua hari kemudian Tan Pangcu dan anak muridnya ini terluka di situ Masih terguncang oleh kesaktian si Raja Wali Merah mendadak munculah benggan dan puteri es di situ Dapat dibayangkan betapa kaget dan pucat orang-orang ini Tan Pangcu yang sudah gentar oleh peristiwa dua hari lalu tergesa-gesa bersembunyilah terluka Dedengkotnya juga tak pernah kelihatan lagi di situ Tapi ketika tak lama kemudian dua muda-mudi itu keluar lagi dari pulau Seorang murid jatuh bangun melapor maka diketahui lah bahwa dua orang muda itu segera mendengar cerita kakaknya dan buru-buru menyusul Teocu, Teocu dipekuk, dikompres Teocu dipaksa menceritakan apa yang terjadi dan kenapa pulau sepi Ampun, suhu Teocu menceritakan semuanya dan untunglah mereka pergi Teocu menceritakan tentang kakaknya yang datang itu dan mereka menyusul ke lembahes Hektometer, bagus, biarkan saja Perbuatanmu sudah benar, yang kuih, tepat Tapi kenapa gadis itu bisa kemari? Bagaimana puteri es meninggalkan tempat tinggalnya? Teocu tak tahu, mereka juga tak menceritakan itu Memang Tan Pangcu dan para muridnya tak akan tahu Mereka tak mungkin mendengar peristiwa di lembah es sendiri betapa gadis itu diusir dan harus meninggalkan istana Tapi ketika tokoh-tokoh pulau api saling pandang dan bertukar isyarat akhirnya Tan Syok atau Tan Pangcu ini bangkit berdiri, masih memegangi dadanya yang sesak dan paha yang biru lebam dihajar Tai Leong Sebaiknya kita melapor supek, kita cari supek Siapa tahu ada keramaian di sana dan supek menonton Benar, kita beritahu supek, Suheng Aneh bahwa puteri es meninggalkan istananya dan keluyuran di sini tak biasanya penghuni lembah es keluyuran, apalagi ratunya Bergeraklah semua orang mencari di dengkot mereka itu Ternyata hantu hitam merintih di balik sebuah batu besar, jauh di timur gugusan pulau-pulau api Dan ketika hantu putih ditemukan terjepit di antara celah-celah batu karang, di sebelah barat pulau maka terbelalaklah dua kakek itu mendengar ini Gadis itu kesini, bersama Bengan Benar, supek, tapi mereka pergi lagi kemana Kelembah es yang kui menceritakan betapa Bengan ditangkap Wiwi Moli Kami berharap Raja Wali Merah itu bertempur dengan Wiwi Moli dan biar satu di antara mereka roboh Haha, bagus, kalau begitu kita kesana, menonton Hi, bagaimana denganmu, Sute? Bisakah kesana sekarang ini? Tubuhku masih serasarmuk, keparat pemuda itu Tapi kalau ku paksa dapat juga, suheng, biar anak-anak di sini dan kita kesana Uh, ku harap keduanya sama-sama mampus Haha, betul, dan kita menonton Kalau Wiwi Moli menang kita bunuh dia, tentu sudah capai Tapi kalau pemuda itu yang menang kita bantu Wiwi Moli, Sute, kita bunuh Pemuda itu Baik, kita hancurkan dia, lalu setelah itu kita bokong Wiwi Moli agar mampus Hehehe, hantu hitam terpincang bangun dan berjalan dengan wajah gembira Disambut suhengnya dengan ta'a yang sama dan tiba-tiba bergeraklah sepasang iblis ini meninggalkan pulau Mereka menyuruh murid-murid berjaga di situ karena mereka sendiri hendak kesana Menonton pertandingan itu tentu menarik, apalagi kalau kedua-duanya sama roboh Maka ketika keduanya bergerak dan para murid memandang dengan hati berdebar Maka dua kakek ini menuju lembah es tak peduli betapa kedatangan mereka tentu bakal disambut senjata Tai Leong memang menuju lembah es sama seperti ketika mencari pulau api Maka pemuda ini mengalami banyak kesulitan menemukan tempat itu Lembah es hanya diketahui di utara, di daerah kutub Maka ketika kesini dia mencari dan lautan luas diseberangi untuk akhirnya tiba di daerah dingin Di mana benda-benda membeku dingin maka Tai Leong tak melihat lagi tempat bertanya Pemuda ini sudah tiba di wilayah selatan lembah es akan tetapi karena istana lembah es masih juuh di utara lagi Dan tentu saja dia harus maju terus Maka Soa Teng dan Siang Le yang disimpan di dalam jubahnya menggigil kedinginan Alangkah hebatnya tempat itu sebagai wilayah mahal luas, di mana-mana salju melulu Kami kedinginan Bagaimana keadaan di luar, Leong ke, apakah kau tahan? Tai Leong tersenyum Peluk pinggangku, Eng Moi, ku salurkan tenaga untuk kalian Aku tak apa-apa Tapi aku ingin melihat keluar, sebentar Saja Benar, Siang Le menyambung Beberapa hari ini kami tak tahu dunia luar, Tai Leong Bolehkah kami melihat sebentar dan sampai di mana kita? Baiklah, pemuda itu melepas jubah Lihatlah, Siang Le, kita sudah dikutub Beng Tau Sin Jin lenyap Tai Leong membuang kesaktiannya ini dan terlemparlah suami istri itu keluar Soat Eng dan Siang Le berjungkir balik Tapi ketika mereka turun ke tanah dan berseru kedinginan tiba-tiba keduanya menggigil dan berketerukan Air, dingin ah, luar biasa Tai Leong menepuk dan cepat membantu dua orang itu Setelah berhari-hari di dalam jubah dan diselimuti kehangatan maka perubahan mendadak yang diterima ini berat juga Soat Eng dan Siang Le masih harus menyesuaikan diri Tapi ketika Tai Leong menepuk pundak mereka dan hawa hangat menyalur nikmat Maka keduanya mendecak melihat betapa seluruh kawasan hanya putih melulu, pohon dan tanah terlapis salju Kita agaknya sudah sampai, istana lembah es tentu dekat Hektometer, belum tentu Di sini tak tampak siapapun, Eng Moi, tak ada gerakan Istana masih jauh Bagaimana kau yakin? Aku belum melihat siapa-siapa di sini, Eng Moi, binatang pun tidak Tujuan kita tentu masih jauh dan masuklah kembali ke dalam biar kalianku simpan dalam Beng Tau Sinjin Tidak, soat Eng tiba-tiba menggeleng Cukup kita beristirahat, Leong Ke, sudah waktunya sendiri lagi Aku tertarik melihat tempat ini dan ingin di luar, entah dengan Leko, tentu saja aku juga begitu, Siang Le berkata dan buru-buru menyambung Kalau istri di luar masa suami di dalam, Eng Moi, hayo Kita cari dan temukan istana lembah es itu Soat Eng tertawalah berkelebat dan sudah mulai dapat menyesuaikan dengan hawa dingin, bantuan kakaknya tadi cukup Dan ketika Siang Le juga bergerak dan menyusul istrinya maka Tai Leong tersenyum mengikuti dua saudaranya ini Leko, aku tiba-tiba lapar Bagaimana kalau kita mencari makanan dulu? Baik, kita berlomba Siapa cepat di Amenang, Eng Moi? Hayo siapa tahu ada kelinci atau ayam hutan di sini? Hayek, mana ada ayam hutan? Kalaupun ada tentu sudah mempeku, Leko, tak dapat dimakan Paling-paling di tempat ini kelinci salju atau beruang putih Benar saja, tak lama mereka bergerak terdengarlah geram menggetarkan Seekor biruang salju muncul dari balik pepohonan dan tubuhnya yang putih bersih tampak mengkilap dan tebal Soat Eng hendak membunuh binatang ini namun suaminya berteriak Batu yang sudah dilempar Soat Eng ditangkis Siang Le Dan ketika batu itu melenceng mengenai perut, bukan ke kepala maka si buntung itu berseru bahwa hewan seperti ini tak perlu dibunuh Kita menghendaki yang kecil-kecil saja, sebesar ini hanya akan dibuang-buang saja Tidak, jangan yang itu, Eng Moi, kasihan Cari saja yang lain dan biarkan ia pergi Biruang itu terjengkang Meskipun batu yang disambitkan Soat Eng hanya sekepalan saja akan tetapi tenaga sakti yang terbawa batu itu amat kuat Kepala gajah pun dapat dipukul pecah Maka ketika mengenai erut dan cukup membuat binatang itu kesakitan, biruang ini tahu bahaya maka binatang itu meloncat bangun dan terbirit-birit melarikan diri Nalurinya memberitahu bahwa makhluk-makhluk yang ada di depannya ini berbahaya Hei hei, lucu sekali, tapi kau betul Baiklah, kita cari yang kecil-kecil, kelinci misalnya Ayo kita maju dan cari buruan kita Siang lelega Ia gembira melihat binatang itu tak jadi terbunuh, terlalu besar bagi mereka, terlalu banyak Maka ketika istrinya berkelebat dan mencari yang lain, kelinci misalnya Maka binatang kedua dijumpai Hari mau salju Hei, itu binatang itu terkejut Bagaimana dengan yang itu, leko Tampaknya santapan lezat Boleh juga, tapi kebesaran Hei, itu ada anaknya, Engmoy, menggaruk-garuk tanah barang kali yang itu saja Soateng menoleh Ternyata di balik gundukan salju terdapat dua ekor harimau cilik mengorek-ngorek makanan Wajahnya itu berseri Tapi ketika ia berkelebat dan hampir berbareng dengan suaminya mendadak seekor harimau lain yang besar menubruk dari samping kanan Awas, Engmoy Soateng bergerak cepat Seekor harimau jantan menubruknya tanpa diketahui latak melihat harimau ini yang tersembunyi di balik pohon besar Tapi begitu ia menggerakan lengan kanan dan menampar binatang itu maka binatang itu mengaum dan terbanting ke tanah Fred salju memunkrat di timpa tubuh binatang itu Harimau ini bergulingan dan dua anaknya di situ tiba-tiba melarikan diri, takut melihat manusia datang Tapi ketika yang betina menerkam siang le dan pemuda ini mengibaskan lengan maka binatang itu pun terlempar dan Soateng melengking melihat anak-anak harimau itu berlarian Hi, tangkap anaknya Itu Akan tetapi siang le melihat arah yang lain Harimau ini sebenarnya lebih dekat dengannya daripada Soateng, sekali sambar mungkin bakal tertangkap Tapi karena ia melihat arah yang lain dan membiarkan anak-anak Harimau itu maka Soateng tertegun dan melihat apa yang dilihat suaminya Dan nyonya itu pun terkejut melihat sesosok mayat tertanam di sebuah lubang salju Lubang yang terbuka karena tadi dikorek-korek anak harimau Ah! Nyonya itu meloncat dan berseru tertahan Siang le sudah lebih dulu di situ Ada mayat, Leko Rupanya masih baru Tidak, Tai Leong tiba-tiba berseru dan berada di belakang adiknya ini Mayat itu sudah lama, Eng Moi, tapi masih baik dilindungi hawa dingin Coba ku periksa dan minggirlah sedikit Wanita ini mundur Siang le sudah mengangkat mayat itu dan melihat lubang di dada, bekas tusukan pedang Dan ketika Tai Leong juga memeriksa dan mengangguk sedih segera pemuda itu meletakkan mayat itu kembali Sudah beberapa bulan, sebaiknya ditanam lebih dalam Hektometer, agaknya dibunuh penghuni lembah S, Eng Moi Mayat ini laki-laki dan kita tahu pantangan lembah S Benar, dan kita juga laki-laki Ah, kita harus berhati-hati melewati tempat ini Tai Leong Rupanya istana lembah S mulai dekat Dan kita kehilangan buruan Soateng berseru dan sudah dapat menguasai hatinya lagi Kau seharusnya menangkap anak harimau itu, Leko, bukan membiarkannya Lihat kemana sekarang mencari lagi Tak perlu penasaran justru harus bersyukur Masa harus menangkap harimau yang baru menikmati mayat, Eng Moi Aku akan mual dan tak dapat makan enak Benar juga, tapi tak perlu ribut Sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita, Siang Le Kalau ada buruan kita tangkap Kalau tidak biarlah roti kering ini untuk pengganjal dan Eng Moi tak usah kecewa Soat Eng mengernyitkan kening dan menghela nafas Tiba-tiba ia merasa mual membayangkan betapa mereka hampir menikmati harimau yang melahap mayat Ada bagian yang sudah tergigit di tubuh mayat itu, sedikit bagian paha Dan ketika ia mundur dan menahan mual akhirnya Tai Leong menanam mayat itu lebih dalam Tak tahu mayat siapa tapi dari pakaian orang itu ia tahu bahwa orang ini pasti seorang Kang Ou Dan ketika pemuda itu bangkit dan melanjutkan perjalanan lagi ternyata di depan Dan mereka menjumpai lagi beberapa gundukan tanah yang merupakan makam dari mayat-mayat kaum lelaki Beberapa di antaranya bahkan murid-murid pulau api yang kentara dari tubuhnya yang kemerah-merahan itu Tempat ini pernah diserbut Tai Leong tak ragu lagi Orang-orang pulau api telah datang di sini yang moi, mereka yang tewas dikubur seadanya Benar, Xiang Lei juga melihat itu Mereka ini orang-orang pulau api, Tai Leong, tapi rupanya mercah terpukul mundur Ah, lembah es benar-benar pantang bagi orang asing Soa Teng mengangguk-angguk Segera dia dapat menduga apa yang terjadi dan memandang suaminya itu Tapi ketika suaminya balas memandang dan mengepal tinjum maka Xiang Lei berkata bahwa ia tak perlu takut Aku tidak gentar, meskipun hati-hati Jangan salah paham kalau mengira aku takut, bagus, aku percaya Dan di sini ada kakak Kita Tai Leong, Leko, Lautan Golok pun rasanya tak perlu membuat gentar Mari, kita lanjutkan lagi Tiga orang ini bergerak Semakin lama mereka semakin banyak menemukan gundukan tanah di situ Yakni kuburan orang-orang pulau api yang dulu menyerbu lembah Dan ketika Tai Leong mengangguk-angguk dan menarik napas dalam maka tiba-tiba ia mendengar suara isak tangis di sebelah kiri Soat Eng dan Xiang Lei tak mendengar, kalah tajam Pemuda ini melompat dan sekejap kemudian melihat seorang gadis terikat di sebuah lubang, telinganya hanya sebelah Lalu ketika dia berseru dan menarik gadis itu maka gadis ini tersentak kaget berseru tertahan Kim Tai Hiap Tai Leong tertegun Gadis itu menubruk kakinya dan terseduh-seduh dan sudah menyembunyikan muka di situ Soat Eng dan Xiang Lei yang menoleh kaget sudah berkelebat ke sini Dan ketika mereka terkejut melihat seorang gadis ditolong kakaknya, gadis cantik berwajah sebab maka Tai Leong bertukar pandang Sementara Soat Eng semakin terkejut karena gadis itu menyebut-nyebut ayahnya Aduh, kau kiranya datang lagi, Tai Hiap, terlambat-terlambat sudah Puteri diusir pergi dan Kim Kong Chu bersamanya Ah, bagaimana mereka dan nasib kami penghuni lembah S.Tai Hou Gusar dan seisi lembah ketakutan HMM, aku bukan Kim Emou Eng, aku puteranya Bangkitlah, Cici, siapa kau dan rupanya sudah mengenal ayahku Bagaimana bisa begitu dan kapan ayahku kesini? Gadis itu kagetlah bukan lain hawe aseng pelayan putri S. Gadis yang dulu ditolong bengan dari kepulauan akhirat terbebas dari tangan kejam orang-orang pulau api Maka ketika ia terbelalak dan menengadahkan muka, rambut keemasan Tai Leong mirip ayahnya Maka, barulah gadis itu sadar bahwa yang ada di depannya ini bukanlah pendekar rambut emas Kim Emou Eng Melainkan seorang pemuda tiga puluhan tahun yang wajah serta bentuk tubuhnya mirip, terutama rambutnya itu Ah, siau hiap, siau hiap Benar, aku Tai Leong, putera ayahku Kim Emou Eng Agaknya kedatanganku terlambat dan didahului ayahku itu Hektometer apa yang terjadi dan ceritakan kepadaku, Cici Aku kakak biengan yang kasebut-sebut Kim Kong Chu itu Aku Tai Leong Gadis itu mendadak menangis lagi Setelah ia tahu bahwa yang di depannya ini adalah putera pendekar rambut emas pula dan kakak biengan ia pun tiba-tiba sedih Tangis itu meledak lagi namun Tai Leong melepas ikatannya, belenggu itu sekali tabas putus Dan ketika Tai Leong memujuk namun tetap tak berhasil, gadis ini masih menangis terus Akhirnya Soateng bergerak dan menyambar pundak itu, tak sabar Kau siapa dan apa yang terjadi? He hentikan tangismu dan ceritakan kepada kami Aku, aku HW Aseng, murid lembah es siapa kau? Li Hiap, sebaiknya kalian cepat pergi atau aku malah celaka lagi Hektometer, aku Cici Bengan, datang untuk mencari adikku itu Orang Pulau Api mengatakan bahwa adikku di sini Nah, katakan benar atau tidak, HW Aseng Ceritakan padaku apa yang terjadi dan kenapa kau di lubang itu Aku menerima hukuman, dibuang Sebulan aku tak boleh kembali, Li Hiap, dan masih kurang tiga hari Aku-aku tak dapat bercerita banyak kecuali bahwa Kim Kong Chu dan Putri telah pergi Pergi Soateng melotot, setelah kami jauh-jauh datang lalu mendapat keterangan bahwa adikku pergi Jangan bohong, aku tak kenal siapa kau, HW Aseng Tapi aku dapat berlaku kejam kalau kau menipu aku Aku tak bohong, gadis itu terseduh lagi Kim Kong Chu dan Putri meninggalkan tempat ini, Li Hiap, kemudian disusul oleh dua pimpinan Kami yang lain, Leng Cici dan Keng Cici Aku tak bohong dan kami penghuni yang lain bermaksud menyusul Soateng tertegun Tai Leong menggamit lengannya dan menyuruh bermuka lembut Gadis lembah es itu adalah orang yang dapat dimintai keterangan Dan ketika ia mengurangi kemarahannya bersikap lebih sabar Maka ia menyuruh gadis itu menghentikan tangisnya Baiklah, hentikan tangismu dan ceritakan lebih baik Bagaimana kami dapat mendengar ceritamu kalau terus menangis begini? Aku teringat Putri, juga Kong Chu Aku sedih teringat mereka dan betapa kejamnya Tai Hou Siapa yang kau maksud Tai Hou? Apakah Wiwi Moli Tai Leong maju dan bertanya? Si Au Hiap tahu gadis itu tertegun Benar Si Au Hiap, sesepuh kami itu Kim Kong Chu hampir saja celaka di tangan nenek ini Kami tak ada yang berani Hektometer, ceritakan itu Berhentilah menangis dan ceritakan baik-baik Kami mendengarkan Gadis ini mengangguk Akhirnya ia mengucap terima kasih akan pertolongan Tai Leong tadi Terisak dan akhirnya berhenti menangis dan duduklah dia bersimpuh Melihat sikapnya yang seperti pelayan membuat Tai Leong terharu Gadis ini rendah hati benar Maka ketika ia menyuruhnya duduk yang enak dan semula gadis ini tampak ragu-ragu Tai Leong menyentuh pundaknya maka pemuda itu berkata bahwa mereka adalah orang-orang biasa saja Aku bukan seperti putri atau siapapun tokoh lembah es Kami bertiga orang-orang biasa saja Duduklah yang enak dan jangan ragu-ragu bercerita Si Au Hiap seperti Kim Kong Chu, Hwe Aseng mendesah Si Au Hiap tak berbeda jauh dengan Kim Kong Chu itu Ah, kalian kakak beradik benar-benar tak banyak peradatan Kami orang-orang Kang Ong Tai Leong tersenyum Sebagai orang yang biasa merantau Dan tinggal di mana saja kami tak menghendaki tata peraturan ketat Hwe Aseng Di sini kau sahabat kami, duduklah dan ceritalah tanpa ragu-ragu Akhirnya gadis itu mengangguk Sekali lagi ia membuktikan bahwa Bengan dan kakaknya ini tak jauh berbeda Hanya rambut pemuda itulah yang lain Tai Leong masih berdarah tartar karena mendiang ibunya Salima adalah seorang wanita tartar Bukan bangsa Han Lalu ketika ia bercerita dan Tai Leong mendengarkan Tentu saja pemuda itu menahan ketegangan ketika beberapa kali cerita itu menyinggung adik mereka Terutama ketika Bengan dihajar Wiwi Molly dan betapa lihainya wanita itu Puteri jatuh cinta bersama Kim Kong Chu Semua sudah sama tahu namun karena sudah beratus tahun ini penghuni lembah es tak boleh bergaul dengan lelaki Maka hal itu merupakan pantangan besar apalagi sampai menikah Akan tetapi Kim Kong Chu bagi kami lain Ia telah menolong dan membebaskan kami dari Kekalahan menandingi orang-orang Pulau Api Apalagi karena Kong Chu juga sudah berhasil melewati tujuh rintangan yang dulu merupakan ujian baginya Terhadap Kim Kong Chu ini kami merasa suka Siaw hiap Hanya kepada Kim Kong Chu ini kami seakan merasakan lain Apalagi aku yang pernah ditolongnya tak sekalipun mendapat perlakuan tak pantas Dari Kim Kong Chu lah benar-benar pemuda pilih tanding yang pantas menjadi suami puteri Kami seluruh penghuni merasa kagum Jadi kau yang dulu dibebaskan adikku dari tangan Tan Pang Chu dan para muridnya Soat Eng teringat Benar, lih hiap, akulah itu Dan Kong Chu membawaku sampai selamat di sini Hektometer hektometer, betul Beng An telah menceritakan itu Lanjutkanlah bagaimana akhirnya dengan sesepuh kalian itu Wiwi Maul yang ternyata masih tak meninggalkan kekuasaannya Beliau tentu saja marah, puteri dihukum Dengan mengusirnya keluar dari istana Benar, lih hiap, tapi semula tidak begitu Puteri hendak dibunuh Hektometer, lalu kenapa bunyi hukuman berubah? Ini karena Leng Cikel dan Keng Cici, juga tokoh-tokoh lain lembah es Mereka minta dibunuh kalau puteri dibunuh Hektometer, hebat Kalau begitu penghuni lembah es bisa habis Ya, benar, dan sesepuh kami akhirnya membatalkan hukuman mati Ia mengusir puteri dan Kim Kong Chu pun akhirnya selamat Baik, kira-kira berapa lama kejadian itu Kira-kira 3-4 minggu lalu Soat Eng mengerutkan kening Ia memandang kakaknya tapi Tai Leong tersenyum menarik napas tenang Hanya pemuda inilah yang paling tenang di antara semuanya Meskipun sebenarnya jantung pemuda itu juga berdetak mendengar betapa adiknya diambang maut Hampir dibunuh Wiwi Moli Dan ketika Gadis itu kembali melanjutkan bahwa akhirnya Seng Putri meninggalkan mereka Pergi bersama Beng An maka gadis ini menutup bahwa tak lama kemudian Tio Leng dan Sui Keng juga meninggalkan lembah Hampir disusul oleh yang lain namun gadis itu mencegah bahwa mereka berdua cukup Yang lain harus menjaga keselamatan penghuni Kalau saja Leng Cici dan Keng Cici tak mencegah mereka tentu Yosyo Chia dan Cici yang lain pergi menyusul Tapi mereka diharuskan menjaga lembah, dua pimpinan itu cukup mewakili mereka Dan aku akhirnya dibuang di sini selama sebulan karena aku dianggap gara-gara pertemuan Kim Kong Chu dan Putri Kasehan, Siang Le tiba-tiba memandang gadis itu, terharu Kau banyak berkorban, hawe aseng, tapi mudah-mudahan pengorbananmu tak sia-sia Maksudku mudah-mudahan adikku benggan dapat hidup berbahagia dengan Putri S Tak mungkin, gadis itu tiba-tiba menangis Kalaupun mereka berdua bukan berarti Putri dapat menikah, siau hiap Tanpa perkenan atau restu sesepuh tak mungkin mereka menjadi suami istri Putri harus menghormat para leluhur Hektometer, begitukah? Tapi perkawinan bukan ditentukan oleh seorang dua orang tokoh Para pendeta atau orang-orang tua lain dapat merestui Tidak bagi penghuni lembah es Kalau itu dipaksakan maka malah petaka akan menimpa, siau hiap Mereka tak akan mendapat keturunan dan yang putri akan tewas terkena kutuk Kecantikannya hilang dan tubuh menjadi rusak Rohnya akan ditolak oleh para leluhur dan mereka tak mendapat tempat Siang Le tertegun Istrinya terbelalak dan ngeri Sebagai wanita tentu saja hilangnya kecantikan adalah paling menakutkan Kalaupun masih ditambah kutuk dan kelak arwahnya tak bisa bertemu leluhur Maka hal itu sungguh hebat lagi Siapa yang mau? Maka ketika Soateng mengangguk-angguk dan dapat mengerti Suaminya menghela nafas maka si buntung itu Bertanya apakah tak ada jalan lain menyelesaikan persoalan ini Cinta adalah sesuatu yang agung, aneh dan penuh misteri Kalau mereka nekat tak mau berpisah tentu repot bila tak berlanjut di gerbang perkawinan H.W.A. Seng Tak adakah jalan lain menyelesaikan ini? Dan bagaimana dengan Gak Hau, ayah mertua, dan keponakan-keponakanku yang lain? Kim Tai Hiap dilempar sesepuh kami Hanya karena ia telah berjasa menghalau orang-orang Pulau Api Maka ia tak dibunuh, begitu juga wanita cantik itu dan anak-anak Entah siapa wanita itu tapi kecantikannya hampir menandingi putri Iya istriku, Tai Leong tersenyum Dan anak laki-laki yang dibawanya itu adalah puteraku H.W.A. Seng, Bun Tiong namanya Benar, Bun Tiong Iya-iya, aku ingat itu Namanya Bun Tiong Ah, anak laki-laki itu hebat sekali Siaw Hiap, maksudku gagah dan Pemberani sekali Dia mempermainkan kami penghuni lembah es sebelum tertangkap Hektometer, tapi akhirnya tak apa-apa Bukan tidak, tidak, tak apa-apa Puteri Membebaskan mereka dan Kim Tai Hiap malah membantu kami menghadapi serangan orang-orang Pulau Api Namun akhirnya ayah dikalahkan lociampuwi-moli Benar, Siaw Hiap, untuk ini kami tak dapat berbuat apa-apa Terhadap kalian keluarga pendekar rambut emas kami benar-benar merasa Memberi pengecualian Baiklah, lalu apa lagi yang dapat kau ceritakan Tak ada lagi Eh, urusan adikku tadi belum terjawab H.W.A. Seng Bagaimana supaya mereka dapat menikah menjadi suami istris yang le berseru Benar, bagaimana itu, Tai Leong mengangguk Aku juga ingin tahu, H.W.A. Seng Masa tak ada jalan untuk mengatasi ini Percuma, gadis itu menunduk Isaknya keluar lagi Memperistri puter harus berhubungan dengan sesepuh kami Siaw Hiap Ada beberapa syarat yang harus dilalui Tapi yang terakhir ini yang paling berat Hektometer, syarat apa saja itu Sebagian besar sudah dilalui Kim Kong Chu Seperti misalnya mengalahkan puteri dan membantu kami mengusir orang-orang Pulau Api Tapi yang ini paling berat, dan tak mungkin dilakukan Kong Chu Ia harus dapat mengalahkan sesepuh kami Siang Le tertegun Gadis itu sudah menangis lagi sementara Tai Leong menarik napas panjang Soateng, istrinya memerah dengan pandangan berapi Sombong wanita lembah es itu Namun karena ia mengetahui betapa lihainya Ada dengkot Pulau Api dan Wiwi Moli dinyatakan masih lebih hebat lagi Dua kakek itu pecundang Maka wanita ini menoleh pada kakaknya dan Tai Leong mengangguk Diam-diam berkelebat lenyap Aku ke dalam, Eng Moi, jaga suamimu dan wanita itu Biar ku wakili adikku bengan Soateng Girang Kalau kakaknya sudah maju ke depan dan siap menandingi wanita itu Tentu saja ia menjadi gembira dan timbul semangat Siapa lagi yang diharap kalau bukan Tai Leong Maka ketika ia tertawa manis dan menyambar gadis itu Ia pun berseru pada suaminya Leko, agaknya hawe aseng menjadi petunjuk jalan kita Biarlah ia memimpin dan memberi jalan Gadis ini terkejut Jiwi mau kemana-kemana lagi kalau bukan ke istana Lembah es, hawe aseng Ayo tunjukkan kepada kami dan lihat kakakku sudah pergi lebih dulu Gadis ini semakin terkejutlah tak melihat lagi Raja Wali Merah itu Sementara siang lei tersenyumlah sudah menaruh simpati dan suka kepada orang-orang muda ini Apalagi setelah tahu mereka adalah kakak-kakak jengen Tapi melihat betapa dirinya disendal dan dibawa melayang taurung juga dia berteriak Lihiyap, jangan, tunggu dulu Hektometer, tunggu apa soateng berhenti Jangan ke sana, Lihiyap, tidak Aku tak berani dan sisa hukumanku masih harus ku jalani juga Jangan kalian pergi atau kalian bertiga dibunuh Hektometer, dibunuh atau terancam dibunuh sudah berulang-ulang kami alami, hawe aseng Kalau kau tak mau ikut apa-apa, hanya jangan salahkan kami kalau ada apa-apa Lihiyap, akan tetapi soateng sudah melepaskan dirinya Nyonya itu tak mau menunda waktu lagi karena bayangan kakaknya sudah jauh di sana Ia harus mengejar atau kehilangan jejak Maka ketika ia berkelebat meninggalkan gadis itu, hawe aseng berteriak tapi tak digubris Akhirnya jatuhlah gadis itu terseduh-seduh, menyesal dan juga ngeri Lihiyap, kau dan kakakmu sama-sama Keras kepala Ah, bagaimana nanti kalau Kim Kong Chu tahu Kalian mempertaruhkan nyawa namun soateng dan suaminya sudah lenyap Sama seperti bengan wanita ini memiliki Keberanian berlebih Mereka adalah putra-putri Kim M.O.U. Eng yang tak mengenal takut Ancaman bahaya justru merangsang mereka Sampai di mana bahaya itu Maka ketika ia meninggalkan gadis lembah es itu Sementara hawe aseng kembali dan mengguguk di lubang hukumannya Maka dua orang itu menyusul Tai Leong yang berkelebatan jubahnya Sudah memasuki suatu wilayah kawat berduri yang menunjukkan daerah perbatasan Soateng memang wanita pemberani Berhadapan dengan siapapun ia tak takut Tapi melihat daerah sunyi itu dan jejak kakaknya lenyap ia berhenti dan kenar juga Ada pengaruh getaran kuat yang penuh wibawa Kalian di situ dulu Suara Tai Leong tiba-tiba terdengar Di balik pagar itu ada kekuatan gaib yang tak dapat kalian masuki Eng Moi Biarkan aku bekerja di sini membuat jalan untuk kalian Soateng terbelalaklah sudah memasuki daerah itu dan benar saja terdorong mundur Di balik pagar kawat itu seakan ada tenaga tak Kelihatan yang membuat ia tertahan Tenaga gaib Dan ketika suaminya juga berseru tertahan tak mampu menerobos Ada hawa dingin yang menahan mereka barulah kakak mereka Tai Leong berseru lagi Bergerak tujuh langkah ke kiri dan masuklah Awas hati-hati Terdengar ledakan Tujuh langkah di sebelah kiri tiba-tiba asap putih meledak disertai asap biru Soateng melompat dan masuk ke sini Dan ketika ia terheran-heran karena udara di situ teri seringan dan enak Maka Xiangli juga melompat menyusul Namun baju pemuda ini robek oleh sinar biru yang tiba-tiba mencuat Bagai petir menyambar Hati-hati, Xiangli Di dekat pagar itu terpasang BHI lekciang, tangan laser biru Si Buntung terkejutlah mengeluarkan keringat dingin namun selanjutnya tak ada apa-apa lagi Hanya terdengar beberapa kali suara berat-berat seperti gunting memutuskan kawat Tajam dan lenyap dan selanjutnya mereka melangkah hati-hati Ternyata di tempat itu Dipasangi kekuatan gaib dari sebuah tenaga sakti semacam pagar tak kelihatan dengan setrum bertegangan tinggi Dan ketika si Buntung itu melangkah hati-hati namun akhirnya suara Tai Leong tak kedengaran lagi Tanda aman maka Soateng menyambar lengan suaminya dan berkelebar tak sabar Leong kok tak memberi petunjuk apa-apa lagi, berarti aman Mari kita kejar dan kerahkan ilmu lari cepatmu Siang Le mengangguk Ia telah merasa bebas dan tenang lagi setelah bahaya lewat Entah bagaimana kalau Tai Leong tak ada di situ Tentu mereka menabrak pagar gaib itu dan terbakar Bajunya saja hangus Dan ketika ia mengangguk dan mengerahkan ilmu lari cepatnya Maka Tai Leong sendiri sudah berada jauh di depan Dan kagum akan pasangan sinar gaib yang merupakan pagar pelindung itu Untung ia tahu karena sinkangnya bergetar Tanda-tanda kekuatan gaib ditangkap Dan karena ia maklum bahwa itu tentu perbuatan Wiwi Moli Mulailah ia percaya kesaktian wanita ini Maka Tai Leong tak mau gegabah dan mempertajam ke hati-hatiannya Kiranya, telah terjadi perubahan di wilayah ini Lembah es yang dulu dijaga dan diawasi ketat sekarang sudah tidak lagi begitu Sebagai gantinya, Wiwi Moli melempar kesaktiannya menjaga wilayah dengan BHI lekciangnya Penaga laser biru ini mengelilingi seluruh tapal batas dengan kekuatan gaib Jangankan orang luar, penghuni sendiri tak dapat keluar kalau menabrak pagar gaib itu Mereka telah diperingatkan dan bagi yang melanggar akan roboh berkelojotan, tewas bagai disengat listrik, hangus Dan karena beberapa di antaranya sudah membuktikan itu dan ini dilakukan wanita itu Agar tak ada yang keluar mengikuti jejak tioleng ataupun sui keng Maka praktis murid-murid lembah es seakan terkurung Wiwi Moli kiranya wanita ganas Sebagai sesepuh yang dihormati dan disegani di situ maka kejadian tentang Beng An dan Puteri S membuat wajahnya serasa tertampar Kalau sejak tioleng dan lain-lain itu tak mengancamnya untuk bunuh diri kalau Junjungan mereka dibunuh tentu nenek ini benar-benar membunuh Beng An dan kekasihnya Dia tak peduli Puteri S sebagai ratu, dia masih tetap berkuasa daripada gadis itu Tapi ketika terbentur teka tioleng dan para merid yang siap bela pati, membela gadis itu Maka nenek yang sepasang matanya memutih tanpa manik ini tertegun, terguncang oleh pukulan jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya